musik anak ceria ibu bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hodijah makarim topik kita kali ini adalah tentang anak jadi pada kesempatan ini saya akan sampaikan permasalahan tentang anak ya hari ini saya akan bincangkan tentang komponen kesiapan anak untuk bersekolah tentu saja yang dimasukkan dengan bersekolah ini adalah anak-anak yang mulai mengenal lembaga pendidikan yaitu pendidikan prasekolah kalaupun sebetulnya itu belum dapat kita katakan sekolah yang sebenarnya karena kalau dikatakan sekolah itu adalah dimulai dari pendidikan sekolah dasar nah pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah sekolah dalam konteks pendidikan anak usia dini baik teman-teman sekalian ataupun para guru pemula maupun para orang tua kalau kita bicara anak sesungguhnya dalam komponen pendidikan anak adalah salah satu komponen dari pendidikan nah sekarang kita lihat komponen pendidikan itu sebetulnya ada berapa dan komponen apa saja yang pertama komponen pendidikan adalah tujuan pendidikan yang kedua adalah peserta didik dalam hal ini adalah anak kemudian yang ketiga pendidiknya kemudian yang keempat metode pembelajarannya yang kelima adalah materi ke enam lingkungan dan yang ketujuh adalah alat dan fasilitas pendidikan jadi pada dasarnya pendidikan itu adalah sebetulnya adalah usaha sadar dan terencana jadi apakah di level yang paling dini maupun sampai level menengah gitu SMP, SD, SMP dan SMA itu semuanya adalah sama bahwa pendidikan adalah sesungguhnya adalah usaha yang dilakukan oleh orang dewasa secara sadar dan terencana baik selanjutnya akan saya sampaikan apa saja yang dimasukkan dengan kesiapan buat anak-anak mulai masuk sekolah ya apakah itu di paut ataupun di taman kanak-kanak yang pertama adalah kematangan emosi jadi kematangan emosi ini sangat dibutuhkan oleh anak pada saat orang tua sudah merencanakan misalnya beberapa bulan lagi atau tahun depan akan masuk di pendidikan anak usia dini ataupun taman kanak-kanak nah apa saja yang dimasukkan dengan kematangan emosi yang harus kita siapkan dan rencanakan latihan di rumah yaitu adalah emosi dasar yang harus dimiliki oleh anak yaitu misalnya rasa bahagia sedih, takut, itu adalah marah sedih, bahagia, takut, marah itu adalah emosi-emosi dasar yang harus sudah dimiliki di dalam lingkungan pendidikan di rumah nanti akan berkembang akan berkembang seiring berjalannya waktu menjadi emosi-emosi yang lebih variatif misalnya kecewa ya kemudian misalnya sedihnya mendalam atau kemudian misalnya ada amarah yang berbeda dari teman-teman yang lainnya dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya selanjutnya jadi yang paling penting adalah bagaimana dia sudah bisa mengekspresikan rasa bahagia rasa sedih, takut, dan marah itu adalah yang harus ada pada saat anak sudah akan kita masukkan daftar untuk belajar di sekolah dalam hal ini adalah prasekolah ya pendidikan anak usia dini yang kedua memiliki keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah dengan gurunya dan dengan orang-orang yang ada di sekolah itu telah mal ini adalah paut misalnya ambil contoh saja begitu ya nah jadi ekspresi ini dalam keterampilan sosial ini bisa verbal maupun non-verbal gitu ya jadi misalnya bagaimana anak bisa berempati anak bisa bersimpati berbagi ya kemudian menolong saling menolong satu sama lain itu sudah harus dilatih di lingkungan rumah jadi ketika anak masuk ke lembaga pendidikan itu sudah punya kemampuan memiliki keterampilan sosial yang memadai yang ketiga memiliki kematangan kognitif yang cukup jadi ini artinya anak-anak sudah mulai siap ya kesiapan untuk belajar dan bermain kenapa saya katakan belajar dan bermain karena nantinya di lembaga pendidikan anak usia dini itu itu antara belajar dan bermain itu menjadi equal ada proses belajar di dalam bermain ada proses bermain di dalam belajar jadi semua permainan mengandung nilai belajar semua proses belajar dilaksanakan dengan penuh menyenangkan ya rasa bahagia karena disitulah ada proses bermainnya karena prinsip dasar dari bermain adalah bebas dan bahagia melaksanakannya nah apa saja keterampilan kematangan kognitif yang harus ada ya yang secara memadai harus ada adalah kemampuan berfikir mengingat ya membandingkan kemudian kemampuan menyelesaikan masalah kemampuan memahami konsep-konsep dasar yang sederhana sesuai dengan perkembangannya kemudian juga memahami proses sebab-akibat nah jadi berfikir apa namanya mengingat memahami konsep-konsep yang sederhana memahami sebab-akibat mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan perkembangannya mampu membandingkan satu sama lain nah jadi itu harus dimiliki sebelum anak masuk sekolah yang keempat memiliki keterampilan yang memadai dalam hal motorik jadi yang keempat ini memiliki keterampilan motorik yang memadai ya sesuai dengan tumbuh kembangnya anak nah kemudian yang kelima yaitu memiliki keterampilan perawatan diri perawatan diri yang memadai untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana dia berada nanti di lembaga PAU, di TK disana ada ibu guru disana ada teman-temannya laki-laki dan perempuan kemudian mungkin ada petugas sekolah ada asisten ibu guru ada petugas-petugas lain yang ada di sekitar sekolah itu harus ada apa namanya kemampuan menyesuaikan diri nah dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah anak ini harus berlatih untuk mengontrol diri ya mengkomunikasikan maaf misalnya saya ambil contoh kapan dia mengkomunikasikan BAK dan BAB misalnya gak ditahan gitu ketika dia ada ada sinyal ingin buang air kecil misalnya dia dapat mengkomunikasikannya pada guru secara asertif dan santun gitu tidak perlu takut jadi itu perlu latihan dan kemudian ketika diantar oleh asisten atau petugas yang berhubungan dengan hal ini itu anak sudah mampu melaksanakannya misalnya mampu BAK sendiri misalnya ke toilet tetapi tetap dalam pengawasan asisten atau petugas sekolah atau ada juga sekolah yang gurunya juga mau mengantarkan misalnya ada guru yang beberapa jumlahnya memungkinkan dalam satu kelas itu lebih dari dua orang misalnya tapi biasanya suka ada asisten ya asisten yang bertugas untuk mendampingi anak-anak untuk ke toilet nah ini harus ada latihan di rumah jangan sampai pada saat di sekolah siswa atau si anak itu tidak mampu mengkomunikasikan kemudian juga mengkomunikasikan kapan dia haus lapar atau dia juga berkomunikasi kapan dia membutuhkan pertolongan dari ibu guru dari teman dan sebagainya jadi latihan untuk perawatan diri itu maksudnya ke arah sana perlindungan diri dan sebagainya mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan itu ya jadi itu yang kelima nah jadi teman-teman mahasiswa para orang tua maupun guru Pak Wood gitu ya itu memang harus bersinergi gitu bersama-sama jadi kalau kalau sudah waktunya untuk menerima ya pada masanya ada penerimaan peserta didik baru gitu ya jadi peserta didiknya dikondisikan oleh orang tua untuk siap bersekolah katakanlah begitu ya kemudian keluarga juga siap untuk memfasilitasi si anak untuk mulai bersekolah ya jadi memahami bahwa anak itu sekarang mulai hari ini dan seterusnya pada tahapan tertentu dia akan bersekolah maka fasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak itu nah kemudian juga pihak sekolah jadi pihak sekolah juga menerima anak itu dengan bahagia dengan suka cita tanpa pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan mereka diberikan pembelajaran yang memadai sesuai dengan tahap perkembangannya dan sekolah diciptakan sedemikian rupa menjadi lingkungan yang apa namanya suasana belajarnya menyenangkan yang aman dan nyaman jadi sekolah itu dibuatlah sedemikian rupa desainnya fasilitas belajarnya yang menimbulkan semangat belajar ya melalui proses belajar dan bermain kemudian lingkungannya aman lingkungannya nyaman buat anak-anak dan tentu saja lingkungan itu mampu memberikan suatu daya tarik yang unik sehingga anak itu akan senang untuk kembali Senin pulang Selasa ingin datang lagi Rabu ingin datang lagi Kamis dan seterusnya sehingga tidak tidak merasa yang paling penting adalah merasa takut misalnya takut pada lingkungan yang baru nah itu harus diciptakan suasana yang jauh dari rasa yang negatif tadi takut jenuh kemudian tidak aman karena anak-anak kan baru baru pindah dari suasana yang sangat aman dan nyaman di rumah sekarang pindah proses belajarnya beberapa untuk beberapa jam dalam satu harinya ke lembaga yang lebih formal ya terorganisir pembelajarannya ada aturan-aturan yang tentu saja disesuaikan dengan tumbuh kembang anak nah jadi bagaimana siap bersekolah itu harus ada satu kesatuan dari tiga komponen tadi ya saya ulangi dan saya simpulkan dari pihak keluarga harus mempersiapkan diri bagaimana memfasilitasi si anak untuk mulai masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini kemudian anaknya juga dipersiapkan dengan tadi ketampilan lima hal yang telah saya sampaikan kemudian sekolah juga siap menerima anak-anak itu dan tentunya termasuk keluarganya orang tuanya untuk selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah jadi tiga ini adalah keluarga yang siap anak sudah siap dan kemudian sekolah juga sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran anak usia dini dengan prinsip belajar yang utama adalah belajar seraya bermain ada bermain dalam proses belajar ada belajar dalam proses bermainnya terima kasih sampai ketemu di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ceria ibu bahagia selamat menikmati